Untuk selanjutnya, setelah proses pembuatan seketsa jadi, kita lanjutkan pada pewarnaan. Pada pewarnaan di sini, kita menggunakan pewarna serbu ponte, nanti ada tiga warna, kuning, merah, sama hijau. Terus untuk yang luas, misalnya baju atau peci, nanti mau warnainya pakai kapas. Lalu untuk membentuk yang istilahnya kecil, nanti khusus warna hitam kita menggunakan pensil 8B. Langsung saja, saya praktekkan, kita buat warna hitamnya dulu. Di sini, dalam foto aslinya, di mata ada titik putih. Berarti kita praktekkan pada seketsa kita. Di matanya, kita buat titik putih, lalu sekitarnya kita hitamkan. Sekitar bulan mata dihitamkan. Ya, mengikuti bulatan seketsa. Terus, garis matanya kita tutup. Garis mata, kita tebalkan. Terus, sebelahnya juga titik bulan mata. Sekitarnya dihitamkan. Mengikuti skecah yang kita buat pakai pantograf tadi. Terus, garis matanya kita tutup. Berikutnya, kita bentuk kaca matanya. Kaca matanya, kita tebalkan. Jadi, biar kelihatan garisnya itu 2. Kaca matanya. Kaca matanya. Kita tebalkan. Kita tebalkan, biar garisnya 2. Terus, frame kaca matanya. Kita tebalkan. Terus, kita pertegas garis wadah rambutnya. Terus, nikit telinga. Bayangan telinga. Bayangan telinga. Sebelahnya telinga. Tak pertebal. Terus, wajah. Kita ikuti garisnya. Jangan kutik. Lahirnya. Terus, kita bentuk hidung. Nah, hidungnya. Bentuk hidung. Terus, diberi titik lubang hidungnya. Titik lubang hidung. Terus, bentuk mulutnya. Hati-hati. Biar kemiripannya mendekati mulutnya. Mulutnya. Terus, pecinya. Pecinya kita tebalkan. Pecinya lagi. Yang dibuat pakai pantograf tadi. Kita tebalkan. Terus, selanjutnya. Pensil 8B-nya. Kita Rauti dulu biar agak panjang. Rauti biar agak panjang. Kalau sudah, pada posisi miring. Kita arsirkan pada pecinya. Sebaiknya digosok. Tiga kali gosokkan. Biar warnanya merata. Terus, kita penuhi sketsanya yang kita buat tadi. Turunkan lagi. Biar penuh. Ratakan terus. Tambahkan biar agak tebal. Jadi tidak warnanya tipis. Biar agak tebal. Kita grusok terus. Tambahkan warnanya. Kalau sudah dianggap rata. Langkah berikutnya mengambil kapas. Selanjutnya, kapasnya kita gunakan untuk meratakan warna yang sudah kita gosok tadi. Nah, kita gosok. Kita gosok dengan kapas. Biar warnanya rata. Kalau warnanya sudah rata. Kita ambil penghapus. Stadler boleh. Faber kastel bisa. Yang keluar garis, kita hapus. Keluar garis, kita hapus. Keluar garis, kita hapus. Nah, berikutnya ambil pensil 8B lagi. Posisi rambut pada fotonya. Ada bayangan sehelai, sehelai, sehelai rambut. Kita praktekkan di sketsa kita. Nah, kita buat sehelai, sehelai rambutnya. Untuk selanjutnya, posisi hidung. Kita ambil kapas lagi. Kita buat arsiran bayangan hidung seperti foto. Nah, kita buat arsiran di sini. Kita praktekkan. Buat tipis, naik ke atas. Posisi hidung. Sebelahnya juga tipis, naik ke atas. Lalu, ambil kembali penghapus pensil. Tengah-tengah hidungnya dihapus. Nah, biar ada bayangan hidung. Untuk berikutnya, tepi wajahnya ada gelap terang. Gelap terang pada foto, itu bayangan wajah. Kita praktekkan di sini. Buat tipis-tipis bayangan wajahnya. Terus posisi pada kepalanya. Untuk berikutnya, warna baju nanti bisa dipraktekkan sesuai keinginan masing-masing. Ini saya pertegas dulu garisnya pakai 8B tadi. Nah, kita pertegas. Kita pertegas lagi pakai 8B-nya. Pertegasi, kita pertegas. Terus, bajunya. Bajunya. Bajunya lagi. Terus, untuk berikutnya, saya beri warna bajunya ke merah. Saya buka dulu yang merah. Ini sebagai contoh saja, nanti bisa menyesuaikan warna yang diinginkan masing-masing. Tuangkan beberapa, jangan seluruhnya dituangkan. Karena kalau seluruhnya dituangkan, nanti selain boros, malah tidak bagus pada proses pewarnaannya. Kita ambil kapas yang sudah saya pakai. Ganti warna berarti ganti kapas, lalu kita gosok. Gosok, usahakan di dalam sketsa, terus tepinya baru kita bentuk. Misalkan praktek, ada warna yang lebih garis, nanti dihapus dengan penghapus pensil. Terima kasih. Terima kasih.